Oke teman jalan, saat ini saya ada di daerah Kemang, kita menuju Tonjong, rute hari ini adalah SCBD, seputar Citayem, Bojonggede. Ini kita nanti break di danau Tonjong, kita dari stasiun Bojonggede dulu ya teman-teman, kita mau review aja jalan-jalan yang ada di seputar Bojonggede, Citayem. Yuk, kita game on, ikuti terus sampai tutas ya. Kita udah di danau Tonjong ya teman-teman, danau Tonjong. Masih tepi, ini pagi-pagi ya, jam setengah tujuh. Luasana danaunya masih tepi, ini jalanannya menuju ke Bojonggede. Oke teman jalan ya, jadi ini minggu pagi ya. Kalau kemarin kita pagi-pagi goa es, cuaca buruk, hari ini sepertinya cerah. Ini jam setengah tujuh, jadi saya mau lanjut review kita menuju ke stasiun Bojonggede dan Citayem ya. Mudah-mudahan ada informasi yang penting buat teman-teman semua. Ikuti terus ya perjalanan kita SCBD, bukan Sudirman, tapi stasiun Bojonggede. Come on! Oke teman jalan, kita udah sampai di Bojonggede ini. Ini pasar Bojonggede, di depan itu stasiun. Ini suasana minggu pagi ya. Ini ada beberapa jalan yang memang ngasih proses pembangunan nih kayaknya. Ya, ini kita di pinggir trail stasiun Bojonggede. Kita masih goa es santai ini guys. Ada info katanya sih stasiun lagi dibangun. Kita coba lihat ya. Ini kalau ke kanan itu ke Karadenan nih teman-teman. Karadenan, Kipinong. Kita lurus. Tujuan kita di tayem. Ya. Kita goa es terus. Oke. Oh ini dia. Ini ke Kipinong, Karadenan. Ada kereta lewat. Oke, kita goa es terus. Ke stasiun. Itu dia tuh teman-teman. Stasiun Bojonggede. Ini kalau hari biasa nih macet kusut ini. Karena ini minggu pagi jadi agak sepi. Kereta baru tiba itu teman-teman. Ini dia stasiun Bojonggede. Stasiun Bojonggede. 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 Oke. Wow. Stasiunnya di sini. Kita gas terus. Eron. Oke. Enak agak sempit ya jalanan ya. Jadi info aja nih teman-teman. Kalau Bojonggede itu masuknya ke Bukaten Bogor ya. Jadi kalau Cita yang itu Depok. Sekarang kita menuju ke Depok. Kita lihat perbatasannya ada di mana. Come on. Oke teman-teman jalan. Jadi kita udah lewat tadi stasiun Bojonggede ya. Jadi buat teman-teman yang ke stasiun Bojonggede itu agak hati-hati aja. Karena setelah stasiun arah Kitayam itu ada pasar. Jadi pasar itu ternyata yang bikin macet. Tadi saya gak sempat ambil gambar. Karena susah, macet, parah. Ya itu infonya. Sekarang kita menuju ke Kitayam. Cawan. Oke. Jadi dari Bojonggede ke Kitayam itu. Kita menelusuri pinggir rel sebenarnya. Dan jalurnya itu memang agak sempit. Ya teman-teman. Di sebelah kiri kita rel. Rel dari kereta. Arah Bogor, Jakarta ya. Kita masih Gojus terus. Terus. Terus angket. Yuk, Pak. Munggu. Ya seperti biasa ya. Sabtu minggu itu banyak yang sepedahan. Ya sepeda buat have fun. Buat sehat. Saat ini sepeda masih belum buat aktivitas sehari-hari ya. Mungkin trennya 2-3 tahun lagi bisa jadi alat transportasi beneran. Seperti zaman dulu ya. Kita masih di Bojonggede. Nanti di depan itu pertigaan tegar beriman ya. Mungkin itu kali perbatasan depoknya ya. Ini kecamatannya. Kantor kecamatan Bojong. Ini trotoar masih di pinggir rali teman-teman. Jadi yang arah Bojong ke Cita Ayam itu menuju pertigaan tegar beriman. Yang dulu di sini ini kalau nggak salah tanaman-tanaman hias ya. Sekarang udah bersih. Jadi bagus. Jadi ada ruang terbuka ini. Buat anak-anak Bojonggede. Ya. Buat bonge CS. Ini trotoarnya luas. Bisa buat aktivitas terbuka. Kelaraga. Selfie-selfie. Keren lah. Lumayan lah. Taman ini bagus ya. Ini ada pelangnya nih guys. Kabupaten Bogor ke kanan. Tagar beriman. Sehati. Ini yang biasa kita lewat motong jalan nih guys. Tuh. Ya. Sekarang kita lewat jalur normal. Jadi perbunya mulai banyak. Banyak aktivitas. Taman perubahan. Nah itu. Itu di panit. Nah ini. Kalau ke kanan ini ke Ciginong. CCM. Jalan Raya Bogor teman-teman. Itu jalan tegar beriman. Jalan ini nih nanti yang nyambung ke. Jalan Pomang ya. Nanti dia bisa tembus ke sini. Mungkin akan dibikin jembatan teman-teman. Sekarang kita goes terus. Ini udah mulai dibebasin nih. Sepertinya ya. Sekarang kita menuju ke Citayem. Kita goes terus. Ini masih jalan Raya Bojonggede ya. Nah selain di pinggir rel. Kita juga akan ngikutin sungai ini teman-teman. Jadi sepanjang jalur Bojonggede-Citayem itu juga ada sungai-sungai seperti ini nih. Tuh teman-teman lihat ya. Sungai-sungainya itu juga ini kalau ngeluap ya sama aja banjir-banjir juga gitu. Sama teman-teman. Ini sungai apa yang namanya. Pokoknya sungai-sungai begitulah. Oke teman-teman jalan. Sekarang kita masuk daerah Pabuaran Bojonggede ini. Ya. Jadi Pabuaran Citayem ini seperti ini. Sudah mulai berbatasan ya. Kita coba lihat. Oh iya itu jalan raya Pabuaran. Mulai wilayah Depok seperti ini. Kaues terus. Kita lewat jembatan ya. Aduh. Tuh ada keretanya. Anjir. Itu dia tuh keretanya tuh. Oke. Itu ada keretanya teman-teman. Itu di atas jembatan. Pabuaran. Ini jalan Pabuaran. Oke. Kita pelan-pelan saja. Oke. Masih di jalan raya Pabuaran Citayem. Ini teman-teman. Kita. Ini masih Bojonggede ternyata ya. Ini wilayah Bojonggede. Tinggi sekali. Di seputar jalan ini juga banyak perumahan teman-teman. Pondok Terong. Pakuangan. Citayem 1 Repok 2. Oke. Kita lurus. Menuju stasiun Citayem. Oh, kita ke kanan ya. Ke stasiun mungkin. Iya. Oke. 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 Kita ke kanan. Nah. Ini dia. Ini pasar. Pasar Citayem ini jalan-jalan. Kita coba lihat. Oh, lagi dibongkar. Oh, iya. Ini pasar Citayem teman-teman. Lagi dalam proses pembangunan seperti ini. Waduh. Tuh. 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 Dalam proses pembangunan pasarnya. Ini juga kusut ini kalau hari biasa nih teman-teman ya. Pasar ini. Oh, banyak yang dibongkar. Banyak perubahan. Ini di depan kita udah stasiun Citayem nih teman-teman. Kita bisa masuk-masuk ke sini sebenarnya. Jadi saya nggak mau masuk-masuk. Ya. Kita akan lewat pintu depan. Ya. Nih kalau nggak salah di sini nih. Lewat jalan ini bisa nih. Nih. Jalan ini ke dalem. Ya. Kita ke stasiun. Waduh. Waduh. Pintu kereta. Ini yang macet nih teman-teman. Jadi kalau kita ke sini nih. Wah. Parah. Kebanyakan pintu keretanya. Oh. Ini ya. Boom. 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 Watch. Oh. Boom. Boom. Yeah. Вот. What. Boom. 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sekarang kita di Citayem Ini ada Namanya stasiun Citayem Di depan kita ya Sekarang masuk Nah ini dia di depan Ini juga khusus ini Sudah pasarnya Rame Nah ini stasiun Citayem nih guys Wow Itu stasiun Citayem Kita masuk terus Citayem yang dari arah Bepok ya Jalan baru Ini stasiunnya Biasanya kusut banget ini Kalau hari biasa teman-teman Selain ada pasar, palang kereta Jalannya sempit, angkot banyak Wah udah, ruwet lah pokoknya Oke dia berhenti Oke teman jalan Jadi ini kita ada di Perempatan Hek Perempatan Hek itu Yang tembusnya ke Pitara Ya kita sekarang menuju ke Tanjur Halang Ini ada Kebun percobaan nih teman-teman Kebun percobaan Citayem Ya Jadi memang kalau lihat di Wikipedia Citayem itu dulunya itu desa perkebunan di jaman Belanda Perkebunan, perkawahan, pokoknya hasil-hasil bumi Makanya nanti di depan itu ada perumahan Aksiri Itu perumahan pertanian Ya Sekarang kita masuk ke kelurahan Cipayung Nanti kita lewat Tugu Macan lagi teman-teman Raga Jaya Seperti biasa Bagaimana nanti kita coba masuk ke perumahan Ya Tuh Ini Cipayung ini Jadi memang di kanan-kiri ini dulu perkebunan dan pertanian ya Jalan raya Pertanian Bener ini jalan raya Pertanian Anak SCBD Jalan raya Pertanian Ini ada jalan-jalan Ini banyak perumahan baru juga teman-teman Dan ini perumahannya ada di bawah-bawah itu Antara sungai ada di bawah juga Agak rawan juga ini Kita gaes terus Ya Ini dulu kalau pernah ngalatin Sekarang lagi dibangun Mungkin mau jadi perumahan kali ya Oke Ini yang bawah Ini perumahan juga ini Perumahan Oke kita terus Nah ini dia nih Ini Atsiri Permai Itu gerbangnya ada di depan nih teman-teman Atsiri Permai Oke Ini dia Ini kalau ke kanan juga bisa sama aja teman-teman Sekarang kita mau motong jalan Ke Atsiri Permai Kerumahan Atsiri Permai Oke kita masuk Koroku bang Banyak yang jualan juga ini Ini ada nasi pecau Madiun Ini gerbang utamanya Atsiri ya Termasuk perumahan lama ini teman-teman Zubazub Lukis Terima kasih Cek Atsiri Permai Airway 12 Raga Jaya Raga pagi ya Di perumahan Atsiri Oke 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 Akhirnya Kita sampai di Tugu Macan Ya Kita lanjut Menuju ke Sasah Panjang Tajur Halang Tadi kita udah lewat Obongan desa ini Mau hajatan Desan Besan Ya Rombongan besan Mau lamaran Karena ini bulan haji ya Teman-teman ya Jadi rame Yang mau hajatan Rombongan besan Cita Yam Oke Teman jalan Jadi itu dia ya Informasi sepeda vlog hari ini Dan Tadi kita udah jalan-jalan SCBD Seputar Ciledug Ciledug Cintanya membojong gede Lalu ke tajur halang lagi Sekarang saya udah sampai Di Sasah Panjang Semoga informasinya Bermanfaat Buat teman-teman ya Nanti kita ketemu lagi Di sepeda vlog berikutnya Oke Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati